Pemirsa pasca hujan ras yang mengguyur wilayah Kabupaten Malaka mengakibatkan Sungai Benenain kembali meluap dan merendam tiga desa dan sekolah di Kecamatan Malaka Tengah. Aktivitas masyarakat di wilayah ini pun lumpuh total. Banjir bandang akibat luapan Sungai Benenain masih menggenangi pemukiman warga di Desa Fahiluka, Desa Naimana, dan Desa Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Karena ketiadaan tanggul luapan Sungai Benenain terjadi hampir setiap tahun, wilayah ini pun menjadi langganan banjir bila musim penghujan tiba. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas masyarakat lumpuh karena pemukiman dan akses jalan penghubung antar desa digenangi air. Sementara aktivitas sekolah terpaksa dihentikan sementara. Apakah karena tanggul atau karena apa? Ini karena masalah tanggulnya, dari ujung sana, lakulau sana, antar putus di situ. Dia mesti harus sampai dari Thailama sana baru ke sini, itu berarti kami tidak dapat lagi. Ini sekolah ini, kalau itu. Kalau tanggulnya sampai di Thailama sana baru ke sini, itu berarti kami tidak dapat lagi. Ini aktivitas belajar-mengajar seperti apa? Berarti hari ini kita harus stop. Besok juga belum. Mungkin hari ini baru ke-9. Hari ini baru ke-9? Karena biasanya 2-3 hari untuk kita ke sekolah. Warga berharap pemerintah secepatnya membangun tanggul penahan di Kalibedenain, sehingga tidak terjadi musibah banjir ketika musim penghujan tiba. Dari Kabupaten Malaka, Stefanus Dila Payong, Tim Anyus melaporkan.